Kita lanjut pembahasan tentang steps. Enam komponen yang membuat konten kita, produk kita, jasa kita, informasi kita viral atau mewabah. Seperti bukunya, contagious, mewabah. Open mind and action. Yang kemarin kita udah bahas tentang S yang pertama dari step tadi kan. S yang pertama adalah social currency, T-nya adalah trigger. Trigger itu apa? Trigger itu artinya pemicu. Sebuah hal yang membuat kita terpicu untuk mengingat sesuatu dan akhirnya melakukan atau membeli atau mencari sesuatu tersebut. Contohnya yang dilakukan kalau di dalam buku ini, salah satu contohnya adalah mengaitkan antara istirahat dengan KitKat. Sebenarnya jujur saja saya nggak ngerasa relate karena dulu waktu saya kecil itu nggak tahu kata brick. Kalau di Amerika kena tuh, there is a brick, there is a KitKat gitu kan. Kalau di sini kan ada brick, ada KitKat. Mungkin buat anak jaksel ngefek ya, karena mereka kan ngomongnya bule-bule gitu kan ya. Rada-rada banyak Inggrisnya. Itu kalau di Jawa Timur ada kampung Inggris, kalah sama Jakarta. Karena di Jakarta ada kota Inggris. Itu anak jaksel itu. Ngomongnya Inggris mulu gitu ya. Nah itu mungkin relate. Tapi dulu karena saya adalah anak kampung, saya ngertinya istirahat sama ngaso. Jadi nggak pernah beli KitKat sampai detik ini kayaknya sih. Katanya, jadi waktu saya baca buku ini tuh ada brick, ada KitKat itu adalah kampanye yang salah satu kampanye yang paling sukses. Tapi kok saya ngerasa nggak kena ya? Oh ternyata setelah saya telisik, karena saya tuh tidak menyebut kata istirahat sebagai brick. Walaupun mungkin setelah sekarang sering seminar, sering ikut training, sering ya denger kata coffee break gitu ya. Nah, tapi kan dulu kan nggak ya waktu aku sekolah kan nggak pengen beli KitKat jadinya. Karena ngerasa nggak harus makan KitKat juga kalau istirahat. Karena harusnya kan kalau pengen relate kan ada istirahat, ada KitKat. Ngaso, KitKat aja misalnya gitu. Tapi intinya itu adalah trigger teman-teman. Di luar negeri sangat kena, sangat kena. Di Indonesia mungkin juga kena untuk perkotaan yang orang-orangnya tuh tahu brick itu apa. Karena ada kata namanya, ada brick, ada KitKat. Itu adalah menyatukan sesuatu yang udah sering kita inget dan menjadi rutinitas kita. Dan kita mendomplengkan sesuatu di atas rutinitas tersebut. Sehingga saat kita mendengar kata itu, kita itu tertrigger untuk ingat tentang produk atau jasa tertentu. Sehingga kita tertrigger untuk beli, untuk mau, minta gitu. Kayak gitu teman-teman. Nah, contoh-contohnya banyak banget teman-teman. Nah, kayaknya contoh berikutnya saya share di video selanjutnya deh. Kalau videonya cukup panjang karena ini ceritanya keren banget. Bisa bikin orang menang pemilu, teman-teman. Penggunaan strategi trigger ini membuat orang menang pemilu. Kayaknya kita share di video selanjutnya deh. Kayaknya kalau aku ceritain jadi panjang, bisa jadi video tersendiri. Kalau ternyata jadinya pendek ya silahkan tonton di TikTok ya. Gitu aja. Sekian dulu tentang trigger. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng. Biar teman-teman nggak ketinggalan video saya selanjutnya. Yang masih membahas tentang trigger atau step selanjutnya. Open mind and action.